Assalamualaikum, bertemu lagi dengan channel otodidak kali ini saya akan memasang ini ya, mengganti kampas rem belakang NMAC 2020 ya yang NMAC baru nah, ini saya akan ganti nih karena yang sebelumnya itu pakai yang merek Bendix ya belum sempat saya bikin kontennya karena dadakan waktu itu paginya mau touring ya, kuncak kalau gak salah ya nah, jadi belum sempat di konten ini buat merek Bendix ini nah, sekarang udah keburu abis jalan 4 bulan saya mau nyobain yang merek Daytona ya nah ini motor dari awal itu bulan 4 nah, terus abis ini berarti kan kampasnya masih baru tuh abis setelah 4 bulan ya nah, bulan Agustus saya ganti yang Bendix nah, terus bulan Desember ini jalan 4 bulan lagi berarti ya, jalan 4 bulan jadi sama ya 4 bulan-4 bulan terus nah, untuk Bendix ini harganya itu sekitar Rp69.000 ya Rp69.000 dan untuk penggaraannya sih lebih hampir sama dengan Ori cuma lebih ya, ada beda sedikit lebih pakem lah lebih soft lah tapi dia dipake baru itu beberapa hari dia bunyi bunyi ngik gitu kalau misalnya nge-rem ngik gitu ada suara gitunya lah tapi berjalan beberapa minggu doang hilang dia normal lagi udah sampai sekarang habis bunyi srek-srek-srek ya nah, sekarang ganti untuk merk Daytona nih saya gak tau nih gimana Daytona ini harganya sekitar Rp65.000 ya saya beli online terus oke, sekarang kita langsung bongkar aja ganti dan hasilnya gimana nah, kita pertama bongkar dulu nih lepas untuk body kalipernya kita perlu kunci ukuran 14 ya nah, disini kita buka dulu untuk baut yang gede-gede ini nah, disini kita nah, disini bukankah jangan langsung aku. kita Truman selamat menikmati udah tipis banget nih udah habis ya nah sekarang kita buka untuk bagian sini nih ini ada klipnya ini nah ini kita cabut oke ada dua klip disini nah ini kita dorong nah ini sudah lepas nih ya nah seperti ini ini bendix nih udah kena nih dia besinya nih makanya gosok-gosok oke sekarang kita langsung ganti aja sebelum dimasukin ini dimasukin dulu nih maksudnya sebelum kampas yang baru dipasang ini pistonnya kita masukin dulu ya terus ya sampai ya mentok kalau bisa kalau yang masih bagus body kalipernya pakai tangan aja dia kita enteng ya nah masuk ya kita buka nah ini kita pasang dulu untuk yang kecil ya ini yang kecil pasang dulu nah begini nah yang ujung sini dimasukin dulu satu biar gak lepas dia nah udah masuk baru yang gedenya yang gedenya di posisi begini ya nah dibalik masukin dulu yang sini baru kita masukin nah ini kalau pistonnya belum dimasukin dia gak bakalan masuk ya karena mentok nah baru pakunya ini baut paku lah ya ini dimasukin disini ini lubangnya nih pasin nih posisi begini lubang kecil ya buat pinnya itu nah baru kita pasang lagi kawat pin ini namanya apa ya lupa saya pakai tangan aja ya ini juga ada dua dia oke selesai nah ini di longgarin ya karena nanti piringannya biar masuk kesini nah ini udah cukup longgar kita masukin pasang lagi ya bautnya pasang lagi ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati